Halo warga digital terima kasih sudah bertemu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara mengatasi laptop atau Windows 10 dan Windows 11 yang sering restart sendiri atau mati sendiri terus tiba-tiba restart aja gitu nah terus solusinya gimana Kak langsung saja ke caranya pertama silahkan kalian juga Windows Explorer setelah itu silahkan kalian klik kanan disk PC kemudian kalian pilih properties nah jika muncul seperti ini silahkan kalian pilih advance system setting nah disini silahkan kalian pilih advance kemudian kalian pilih setting nah pada bagian ini silahkan kalian ancetang automatically restart kemudian kalian pilih ok jika sudah silahkan kalian pilih ok kemudian kalian close saja ini dan close saja ini nah kemudian lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silahkan kalian pilih menu search terus kalian kalian tulis saja disini run atau mungkin kalian bisa klik kanan logo Windows kemudian kalian pilih kan nah jika sudah muncul seperti ini kalian tulis saja disini track edit nah kalian tulis saja disini track edit kemudian kalian pilih ok jika muncul perizinan kalian pilih yes nah jika sudah muncul terus seperti ini silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya kita pilih panah ini Hai local machine kemudian kita pilih software setelah itu kita pilih polis klik panahnya kemudian kita pilih Microsoft setelah itu silahkan kita klik kanan pada Windows ini kita klik kanan Windows kemudian kita pilih new setelah itu kita klik key nah disini silahkan kalian namai Windows update pastikan namanya sesuai dengan milik saya Windows update kemudian kalian enter nah jika sudah silahkan kalian klik kanan kalian klik kanan lagi Windows update kemudian kalian pilih new nah disini kalian pilih key nah pada bagian ini silahkan kalian ketik saja namanya aku seperti ini kemudian kalian klik enter nah selanjutnya silahkan kalian pilih au klik kemudian kalian klik kanan pada bagian sini ini setelah itu kalian pilih new dan pilih yang di word 32 bit kalian klik saja ini nah pada bagian ini silahkan kalian namai seperti milik saya seperti ini nah silahkan kalian namai seperti ini ya no auto reboot with log on user seperti ini pastikan sama persis nah kemudian kalian klik enter nah setelah itu jika sudah seperti ini kita klik kanan dan pilih modify nah pada value data kalian ubah menjadi satu jika sudah kalian pilih oke nah setelah itu silahkan kalian pilih start kemudian kalian kalian pilih ini power dan restart laptop kalian nah jika sudah di restart biasanya laptop kalian sudah normal kembali nah seperti itu aja nah jika kalian terbantu dengan video ini mau klik tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan semakin perembang dan kalian akan terus terbantu dan terbantu dengan video-video selanjutnya nah jika kalian masih mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih selamat menikmati